Egyanus Kogoya Update Nasib Terbaru Pilot Susi Air Ada Perubahan Rencana, Nasib Philips, Abu-Abu OPM mengeluarkan kabar terbaru soal tindakan yang akan mereka ambil terhadap pilot susi air, Philips Mark Mertens Sebelumnya, para jenderal organisasi separatis di Papua itu menyebut akan membebaskan warga Selandia baru itu Rencananya, Philips yang sudah disandera satu tahun lebih itu akan dibebaskan dua bulan sejak rencana tersebut dicetuskan OPM pada Agustus 2024 Namun, kematian seorang pilot Selandia baru lainnya bernama Glenn membuat OPM menunda proposal pembebasan Philips Kini, muncul statement terbaru dari Egyanus Kogoya Melalui sebuah video yang diposting di salah satu media sosial, Egyanus menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membebaskan pilot susi air yang telah disandera lebih dari satu, lima tahun Menurut Egyanus, proses pembebasan Philips akan dilakukan dengan cara mereka Selama ini pilot susi air itu ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang senang akan keberadaan pilot Philips Martin sendiri mengalami penyanderaan sejak 7 Februari 2023 lalu setelah Egyanus dengan pasukannya melakukan penyerangan terhadap pesawat susi air di Endogama Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartenskombespol Bayu Suseno beranggapan OPM hanya kepingin menciptakan propaganda terkait rencana membebaskan pilot susi air Sebab, sudah berulang kali OPM bikin pengumuman tersebut, namun selalu tidak pernah ada realisasinya Terima kasih Terima kasih